Intro Shalom saudara-saudara tetap semangat mari kita merenungkan firman Tuhan dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan dari Masmur 81 saya mau mengajak kita kembali merendahkan hati berdiam diri di hadapan Tuhan lewat doa Tuhan engkau yang mampu menerangi pikiran kami untuk mengerti firmanmu kendati firmanmu ini tulisan yang mati tapi bisa menjadi hidup karena karya roh kudus yang ada dalam diri kami biarlah karya roh kudus berbicara dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Masmur 81 ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian Ayat 2 dan 3 saja yang akan kita bacakan bagi saudara sekalian yang saya akan bacakan bagi saudara sekalian Bersorak-soraklah Bersorak-sorailah Bagi Allah kekuatan kita Bersorak-soraklah Bagi Allah Yaakub Ayat 3 Angkatlah lagu Bunyikanlah rebana Kecapi yang merdu Diiringi Gambus Hebat saudara ternyata ekspresi orang kalau mau datang sama Tuhan itu bisa banyak hal saudara Maka saya mencoba untuk menyampaikan ini dalam 3 bagian penting Bagaimana cara saudara membangun sebuah pembaharuan perjanjian dengan Tuhan Maka ekspresi yang pertama adalah akan terlihat dari setiap kehidupan saudara Jadi orang yang ingin membangun perjanjian kembali dengan Tuhan Komitmen baru dengan Tuhan Maka dia harus tunjukkan yang pertama adalah buah rohnya Jadi pertobatan itu adalah sebuah kata sifat Artinya pertobatan ya itu status tetapi buah roh adalah sebuah penunjukan Atau pembuktian diri bahwa dia siap untuk masuk dalam pembaharuan perjanjian dengan Tuhan Maka kalau orang itu sudah mau dan hidupnya bisa berdampak bagi banyak orang Maka dia akan mengalami pembaharuan perjanjian dengan Tuhan Yang kedua adalah kalau orang itu sudah memiliki buah roh Maka yang kedua adalah dia berekspresi untuk tetap bersorak-sorai Apa itu bersorak-sorai? Bersorak-sorai ini tidak bicara tentang suara yang kencang saja Tetapi ini berbicara tentang bagaimana sikap hatimu Dalam merespon setiap keadaan dengan tepat Artinya dalam kondisi kesulitan apapun, kesusahan apapun, pergumulan apapun Engkau tetap bersorak-sorai Jadi bersorak-sorai itu tidak difokuskan kepada ketika engkau mendapatkan something Tidak Artinya dalam kondisi apapun engkau tetap bersorak-sorai dalam Tuhan Artinya engkau tidak punya salah paham dengan Tuhan Dan yang ketiga yaitu yang terakhir tadi jelas sekali dengan kecapi dan kemudian dengan rebana Ekspresi itu bisa digunakan dengan bentuk apapun juga Artinya tidak boleh kita kehilangan kreativitas untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan Maka orang-orang yang membangun kembali perjanjian dengan Tuhan untuk sebuah pemulihan yang lebih besar Maka tiga poin tadi saudara menjadi satu kunci utama di dalam hidup saudara dan saya Yaitu tetap hidupmu harus menunjukkan bukan masalah pertobatan tetapi buah pertobatan itu sendiri Yang kedua bersorak-sorai di dalam situasi dan kondisi apapun Yang ketiga ekspresikan dengan penuh kreatif dan tidak boleh pasif dan berbuat sesuatu yang terbaik buat Tuhan Maka engkau sesungguhnya adalah orang yang selalu memperbarui komitmenmu dengan Tuhan Ini adalah menjadi bagian dalam perlindungan kita pada hari ini Saudara lakukan itu setiap saat dan setiap waktu Hidupmu akan melihat kebesaran-kebesaran Tuhan Tuhan yang sudah memberkati mari kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih untuk perlindungan kami pada hari ini Kami bersyukur Tuhan Karena Tuhan mengingatkan kami bukan slogan pertobatan itu tetapi dari buah roh Maka itu akan berdampak bagi banyak orang Ajar kami untuk bersorak dalam segala keadaan Dan kami tetap terus punya kreatifitas, upaya aktif untuk tetap terus mempermuliakan nama Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Saudara tetap optimis Ingat Jaga kesehatanmu Dan selalu berpikir positif God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya